Intro Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi Belajar Bersama Guru Kreatif. Insya Allah masih di acara sukses UTBK dan juga SBMPTN di tahun ini teman-teman. Insya Allah pada video kali ini saya sudah membuat pokok bahasan yang sama dengan pertemuan ketiga. Tiba saatnya kita masuk ke pertemuan yang keempat teman-teman mengenai hukum Mendel gitu ya. Atau masuk ke dalam bab pola-pola hereditas yang sering keluar di UTBK ataupun SBMPTN tahun ini. Baik, apa saja yang kali ini kita akan bahas? Saya sudah menyiapkan beberapa soal untuk kita perbincangkan teman-teman di pertemuan keempat ini mengenai hukum Mendel. Baik, kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa like, komen, dan skrikat. Oke, di soal yang pertama teman-teman bisa perhatikan katanya pemeriksaan golongan darah dapat digunakan katanya untuk membantu mengatasi perselisihan katanya tentang keraguan-keraguan anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri. Betul atau salah? Golongan darah itu katanya. Oke, nanti kita bahas ya. Sebetulnya di pertemuan ketiga sudah kita sampaikan konsepnya ya. Sebab apabila seorang suami bergolongan darah A, katanya ayahnya bergolongan darah A, dan ibunya atau istrinya bergolongan darah B, maka katanya tidak mungkin mempunyai anak bergolongan darah O. Betul atau salah? Kita bahas. Baik, berbicaranya pemeriksaan golongan darah teman-teman, tujuan dari adanya seseorang mencoba memeriksakan darah adalah salah satunya dalam mengatasi perselesihan antara suami istri teman-teman. Mengenai apa? Mengenai keraguan-keraguan yang terhadap anak yang akan dilahirkan. Atau terhadap anak yang telah dilahirkan. Gitu kan ya? Itu tujuannya. Nah, dikarenakan penggolongan darah teman-teman, dia merupakan salah satu sifat hereditas. Jadi kalau berbicaranya golongan darah itu, itu konsepnya teman-teman. Dia merupakan salah satu sifat hereditas. Ketika golongan darah ini dia merupakan salah satu sifat hereditas, maka otomatis dia akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Nah, itulah sebabnya kenapa pemeriksaan golongan darah bisa mengatasi perselesihan antara suami dan istri yang memiliki anak jika lo diragukan. Gitu ya, tujuannya seperti itu salah satunya. Oke, yang kedua. Nah, dalam pewarisan sifat golongan darah teman-teman, ingat sama teman-teman bahwa berbicaranya sistem golongan darah abu, maka genotip sistem golongan darah abu itu kan ada tiga. Ada gen IA, berarti dia yang akan membentuk golongan darah A. Kalau dia homozygote, berarti IA, IA. Kalau dia heterozygote, berarti IA, IO. Yang kedua, ada genotip dalam bentuk IB. Dia yang akan membentuk golongan darah B homozygote, berarti jadi IB, IB. Kalau membentuk B heterozygote, berarti jadi IB, IO. Dan genotip yang terakhir adalah IO. Dia yang akan membentuk golongan darah O, ya. Kalau bertemu dengan IO, IO. Kalau AB bagaimana, Pak? Berarti genotip IA ini bergabung dengan genotip IB. Jadilah golongan darah AB, gitu ya. Oke, baik. Konsep yang ketiga, teman-teman, yang mesti diingat sama teman-teman, bahwa ekspresi gen, teman-teman, khususnya di sistem golongan darah abu, gitu ya. Dia akan menghasilkan golongan darah seperti ini yang tadi saya sebutkan. Bahwa jika dia memiliki golongan darah A, maka kemungkinan ada dua genotip. Bisa IA, IA, bisa IA, IO, gitu kan ya. Berarti IA, IA dia homozygot, golongan darah A-nya. Kalau IA, IO berarti dia heterozygot, golongan darah A-nya. Tapi sama-sama golongan darah A pun dengan golongan darah B, teman-teman. Dia memiliki dua genotip. Bisa homozygot, IB, IB. Bisa heterozygot atau IB, IO, gitu ya. Kalau berbicaranya golongan darah AB, maka genotip A dan genotip B dia bergabung. Yaitu IA dan IB, itu golongan darah AB, gitu ya. Cuman heterozygot. Sedangkan kalau golongan darah O, dia membentuk genotip yang homozygot. Yaitu IO, IO, gitu ya. Gampang, teman-teman. Nah, ini dia. Kita akan lihat. Kita akan buktikan, gitu ya. Nah, jika seseorang katanya bergolongan darah A, dalam hal ini di soal suaminya, gitu ya. Lalu dia menikah dengan seorang istri yang bergolongan darah B, katanya dia tidak mungkin menghasilkan golongan darah O. Nah, ini pernyataan yang salah. Mungkin saja dia menghasilkan golongan darah O apabila genotip ayah dan ibunya dalam keadaan heterozygot. Berarti ibunya Ibeno, IBIO, ayahnya IA, IO. Contoh, kita akan lihat kan. Ini ayahnya, IA, IO. Ibunya, IB, IO. Gitu kan ya. Kan ini golongan darah A heterozygot. Ini golongan darah B, tapi dia heterozygot. Gitu ya, maka genotipnya adalah ini 2 pangkat 0, berarti turunkan 2-2, eh 2 pangkat 0. 2 pangkat 1, maaf, turunkan 2-2-nya, IA dan IO pun dengan golongan darah B. 2 pangkat 1, berarti IB dan I0 atau IO. Gitu ya, oke. Masalah 2 pangkat N, teman-teman, rumusnya itu bisa dilihat lagi di pertemuan pertama, teman-teman, ya. Sudah saya bahas. Oke, baik. Lalu, genotip ini sama teman-teman, silakan gabungkan untuk menjadi filial. Boleh dibuat sebuah tabel. Misalkan, golongan darah B heterozygot, dia simpan di horizontal. Kalau yang golongan darah A, misalkan kita simpan di vertikal, ya. Lalu gabungkan. IA dengan IB, dia membentuk golongan darah AB. IA dengan IO, dia membentuk golongan darah A, A-nya homozygot. IA dengan IB, dia membentuk B heterozygot. Sedangkan IA dan IA, dia membentuk golongan darah O. Gitu ya, jadi mungkin ada golongan darah O. Jikalau, ayah dan ibunya heterozygot. Jadi pernyataan yang kedua sudah pasti di sini salah, ya. Bukan tidak, harusnya bisa. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang pernyataan pertama. Berarti C. Gitu ya. Oke, baik. Itu dia, teman-teman, soal nomor ke-16. Lanjutan di pertemuan ke-3, ya. Sekarang ke-4. Oke, kita balik soal nomor selanjutnya. Kita lihat soal nomor 17. Bisa diperhatikan sama teman-teman semua. Buta warna. Oke, ini dia kelainan, ya. Buta warna disebabkan oleh gen terpaut promosor X yang sifatnya resesif. Betul. Bila seorang wanita, katanya ada wanita buta warna, teman-teman, kawin dengan seorang pria yang normal. Maka apa hasilnya? Oke, kita akan bahas. Nah, berbicaranya gen buta warna, teman-teman, dia kan sudah disebutkan di soal bahwa dia memang terpaut kromosom X yang sifatnya resesif. Berarti kalau terpaut kromosom X, dia akan diturunkan, teman-teman. Jadi, buta warna ini bisa pada laki-laki, bisa juga ditemukan pada perempuan. Nah, oke. Dan sifatnya dikarenakan dia diturunkan, teman-teman, berbicaranya anak laki-laki, itu biasanya dapat kromosom X-nya buta warna itu, kalau anak laki-laki, itunya kromosom X yang buta warnanya itu dia dapat dari ibunya, teman-teman. Sebab laki-laki itu kan X, Y ya. Nah, Y-nya dari ayah, X-nya dari ibu. Jadi, kalau mau laki-laki buta warna, pasti X-nya dari ibu, gitu ya. Nah, buta warna pada anak wanita, sedangkan kalau pada anak wanita, teman-teman, X-nya itu dia diwariskan. Kalau anak wanita, misalkan buta warna, berarti satu. Kan wanita itu X-X, ya. Satu X dari ayah, satu X dari ibu. Berarti kalau mau mendapatkan anak buta warna, berarti ayah dia memiliki kromosom X yang terpaut buta warna, berarti ibu juga memiliki kromosom X yang terpaut buta warna, gitu ya. Artinya, ayah pasti buta warna, ibunya bisa pembawa, ibunya bisa juga buta warna, gitu ya. Oke, baik. Contoh, kita akan sebutkan nih. Jika katanya ibu buta warna, sesuai di soal, katanya ya buta warna itu kan nulisnya seperti ini ya. X, CB kecil, X, CB kecil untuk perempuan yang buta warna. Nikah dengan ayah yang normal. X, Y, gitu ya. Oke, baik. Nah, jika ibu buta warna menikah dengan laki-laki normal, jika kita silangkan, teman-teman, maka parentalnya itu kan ini untuk ibu yang buta warna, ini untuk ayah yang normal, gitu ya. P itu parental. Kita cari G-nya, gamet-nya. Ini adalah X, CB. X, CB berarti sama ya. Dua pangkat N, N-nya itu tidak ada yang beda. Berarti sama. Dua pangkat N, berarti ya. Sebab N-nya nggak ada yang beda di sini. Dua pangkat N berapa, Pak? Satu. Berarti turunkan satu hurufnya, X, CB. Sedangkan X dan Y berbeda. Berarti dua pangkat satu, turunkan untuk X dan turunkan untuk Y, gitu ya, untuk mencari gamet. Nah, setelah gamet didapatkan, maka kita cari filial pertama. Keturunan pertama disilangkan antara gamet X, Y dengan X, CB ya. Kita buat papan catur saja. X dan Y kita simpan horizontal dan X, CB kita simpan misalkan di sebelah sininya ya. Nah, ketika X, CB ini gabungkan dengan X, maka menghasilkan X, X, CB ini berarti wanita dalam keadaan tidak buta warna atau karier, teman-teman. Normal tetapi pembawa sifat, gitu ya. Nah, yang kedua, X, C, B, Y ini adalah anak laki-laki, teman-teman, yang buta warna. Oke, jadi dihasilkan anak laki-laki buta warna dan anak perempuan tidak buta warna, gitu ya, atau perempuan yang karier, gitu, teman-teman. Jadi, jawabannya adalah semua anak perempuannya akan normal, jelas, gitu ya, karier itu dia normal. 50% anak perempuan akan normal, bukan 50%, kalau menyebutkan dia anak perempuan berarti 100% anak perempuannya normal, gitu ya. Sebab dia menyebutkan jenis kelamin, kalau jenis kelamin ya diantara kelamin anaknya, gitu ya. Oke, semua anak laki-laki akan buta warna, betul, gitu ya, dia anak laki-lakinya buta warna semuanya ya. 50% anak laki-laki buta warna, dikarenakan menyebut jenis kelamin, maka dia 100% anak laki-lakinya semuanya buta warna, gitu ya. Oke, sip, pinter. Jadi, jawabannya adalah nomor 17 itu 1 dan 3. 1 dan 3 itu berarti B, ya. Oke, baik. Nomor selanjutnya, yaitu nomor 18, teman-teman bisa diperhatikan. Di soal nomor 18 ini katanya, hemophilia katanya adalah kelainan genetik, betul. Dia sifatnya diturunkan, teman-teman, gitu ya. Yang disebabkan oleh adanya gen resesif terpaut kromosom X, betul sekali. Sama seperti buta warna, teman-teman, gitu ya, dia terpaut kromosom X. Seorang anak laki-laki katanya yang hemophilia, jadi ada anak laki-laki hemophilia, dapat dilahirkan dari perkawinan yang bagaimana? Oke, tadi sudah disebutkan bahwa laki-laki hemophilia berarti kan X, C, B, Y. X-nya itu kan pasti dari ibu. Gitu kan ya? Oke, baik. Kita akan bahas. Nah, berbicaranya hemophilia ini, teman-teman, ketika seseorang mengalami hemophilia, itu kan bahaya ya, yang ketika luka, darahnya sukar membeku, gitu ya. Dia merupakan pautan seks resesif, teman-teman, yang sifatnya letal. Letal pada siapa? Nanti letal, apa namanya, kalau berbicara si hemophilia ini, dia dikarenakan terpaut kromosom X, teman-teman, ini bisa menyebabkan kematian pada anaknya. Ini bahaya gitu ya, sebab kalau luka kan ya, biasanya kan darahnya sukar membeku, gitu. Nah, jika seorang anak laki-laki, teman-teman, yang hemophilia, katanya, dapat dilahirkan dari siapa? Satu kemungkinannya itu kan, laki-laki hemophilia itu kan X, Y, X-nya itu C, B, kan ya? Jadi, X, Y itu mesti dari ibu. Berarti bisa didapatkan dari ibu yang heterozygot, berarti X, X, C, B. Atau dari ibu yang benar-benar dia juga hemophilia, berarti X, C, B, X, C, B. Sebab salah satu X yang kenanya akan ke anak laki-laki, gitu ya? Oke, sip, konsep yang pertama. Nah, jika kita cari sebuah perhitungan, teman-teman, untuk membuktikan ini, maka misalkan saya punya dikarenakan laki-lakinya buta warna, ini kan mencari anak laki-laki buta warna, kan ya? Berarti X, C, B-nya itu harus dari ibu. Misalkan saya mau mencari dari ibu yang normal, tapi dia dalam keadaan heterozygot. Nah, misalkan si ayahnya dia normal. Bisa tidak? Kita akan cek. Kalau ayahnya normal, ibunya karier hemophilia, maka cara nulisnya seperti ini. X, X, H, kecil. Ini 2 pangkat 1, berarti turunkan X dan Y. Ini pun 2 pangkat 1, teman-teman, turunkan X dan X, H. Lalu kita buat sebuah tabel untuk gamet yang perempuan disimpan di sini. Misalkan untuk yang jantan kita simpan di sini, misalkan. Maka kalau X ini bergabung dengan X yang ini jadi anak perempuan normal, homozygot. X yang ini bergabung dengan X, H yang ini, maka dia jadi anak perempuan, tapi dia karier. Tapi dia pembawa sifat. Yang ini Y dengan X yang dari ibu, maka dia jadi anak laki-laki yang normal. Kalau Y yang ini bergabung dengan X, H dari ibu, maka dia jadi anak laki-laki yang hemophilia. Berarti mungkin ya didapatkan ini dia, didapatkan anak laki-laki yang hemophilia jika induknya itu ayah normal, ibu heterozygot, normal heterozygot atau karier. Atau bisa kemungkinan yang kedua, misalkan saya punya ayah yang normal disilangkan dengan ibu yang hemophilia. Ini juga sama, pasti menghasilkan anak laki-laki hemophilia. Contoh. Parental katanya ayahnya normal seperti ini, ibunya dia hemophilia, maka nulisnya seperti ini. Ini adalah 2 pangkat 1, turunkan X dan Y jadi 2 gamet ya. Ini adalah 2 pangkat 0, dikarenakan sama, maka turunkan 1 gamet X, H. Gitu kan ya, maka teman-teman untuk menghitung perkawinan yang ini teman-teman bisa dikawinkan. X dengan X, H maka jadi anak perempuan ini ya, anak perempuan yang normal heterozygot. Kalau Y yang ini bergabung dengan X, H yang ini maka dia ketemu. Jadi anak laki-laki, di mana anak laki-lakinya dia hemophilia. Dapat ya, bisa berarti dari ayah normal, ibu hemophilia. Atau yang ketiga, yaitu dari ayahnya yang hemophilia, ibunya normal heterozygot. Ini pun bisa menghasilkan anak laki-laki yang hemophilia. Contoh, ayah hemophilia nulisnya seperti ini, ibu karier nulisnya seperti ini, heterozygot ya. Ini berbeda, berarti 2 pangkat 1, turunkan 2 gamet X, H dan Y. Ini berbeda, maka 2 pangkat 1, turunkan X dan X, H. Maka kawinkan silang, teman-teman, boleh dibuat tabel seperti ini ya. Maka hasilnya akan didapatkan anak perempuan yang normal heterozygot. Didapatkan anak perempuan yang hemophilia. Dan anak perempuan hemophilia itu teman-teman letal, mati gitu ya. Oke, meninggal. Terus X, Y-nya anak laki-laki yang normal dan X, H, Y ditemukan anak laki-laki hemophilia. Jadi ada gitu ya. Jadi bisa 3 kemungkinan ini orang tuanya, silahkan teman-teman cari gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. 3 kemungkinan mendapatkan anak laki-laki yang hemophilia gitu ya. Sedangkan yang nomor 4, ayah hemophilia, ibu normal homozygot. Maka anaknya itu tidak akan hemophilia sebab mendapatkan X dari ibu yang normal gitu ya. Oke, sip. Itu dia nomor, berarti 1, 2, 3 itu jawabannya adalah yang A ya. Oke. Nomor 18 gitu ya. Baik, kita masuk ke nomor 19 teman-teman. Ini dia masih soal hukum Mendel, pola-pola hereditas. Seorang laki-laki katanya berpenglihatan normal. Oke, kita lihat. Anak laki-laki dia normal katanya. Menikah dengan seorang wanita, tapi wanitanya buta warna. Maka semua anak laki-lakinya akan buta warna. Betul atau salah? Oke ya, tadi sudah dijelaskan di soal nomor 18 ya konsepnya. Sebab penyebab buta warna katanya terdapat pada kromosom X dan bersifat resesif. Ini pun sudah dibahas. Oke, baik. Nah, berbicaranya buta warna teman-teman kan tadi disebutkan bahwa dia memang penyakit yang sifatnya genetik gitu teman-teman gitu ya. Dia disebabkan oleh suatu gen resesif gitu ya, B kecil atau teman-teman sebut C, B kecil juga boleh yang terpaut dengan kromosom X. Berarti diwariskan bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan gitu ya. Nah, pada pria teman-teman dikendalikan gen tersebut itu dia membentuk misalkan untuk pada pria itu kalau dia tidak buta warna maka cara nulisnya X, B besar, Y atau X, Y saja juga boleh. Oke, kalau menggunakan huruf kapital berarti menandakan dia normal ya. Tetapi untuk laki-laki yang buta warna teman-teman mesti si X-nya itu ditangkatkan dengan huruf kecil X, B kecil, Y misalkan. Atau X, C, B kecil, Y gitu ya. Nah, itu dia berarti laki-laki buta warna. Sedangkan anak perempuan genotipnya itu ada tiga kemungkinan. Satu, perempuan normal, homozygot, X, B besar, X, B besar atau X, X saja boleh? Boleh. Nah, untuk perempuan yang karier maka nulisnya seperti ini X, B besar, X, B kecil. Atau boleh menulisnya X, X, B kecil. Boleh, ya. Dan satu lagi adalah perempuan dalam keadaan buta warna. X, B kecil, X, B kecil. Gitu ya, itu dia genotip kemungkinannya. Nah, apabila seorang pria teman-teman sesuai di soal katanya dia berpenglihatan normal gitu kan ya. Ya, maka cara menulisnya kan seperti ini ya. X, B besar, Y. Menikah dengan perempuan buta warna. Maka cara nulisnya X, B kecil, B kecil. Katanya akan mendapatkan anak laki-laki menderita buta warna. Katanya seperti itu kan ya di soal. Betul atau salah? Kita akan cek. Oke, parentalnya adalah perempuannya dia buta warna. Cara nulisnya seperti ini kita masukkan. Laki-lakinya dia normal. Maka ini sama. Dua pangkat nol. Turunkan satu gamet. Ini berbeda. Turunkan dua gamet. X, B besar, dan Y. Maka buat sebuah tabel. Kita simpan gamet laki-laki di sini. Gamet perempuan di sini. X, B kecil, dengan X, B besar. Maka dia jadi anak perempuan yang normal dalam keadaan heterozigot. Kalau yang X, B kecil, dengan Y. Maka dia jadi pria. Dimana pria itu dia mengalami buta warna. Jadi memang bisa menghasilkan anak yang laki-laki buta warna. Itu ya betul berarti. Nah jadi jawabannya adalah dua-duanya betul dan saling berhubungan. Jadi pernyataan yang di atas diperjelas lagi oleh pernyataan yang bawahnya. Jadi jawabannya adalah A. Itu teman-teman. Nomor 19. Selanjutnya yaitu nomor ke-20. Teman-teman kita perhatikan lagi. Seorang pasangan suami istri katanya bertengkar lagi nih. Aduh bertengkar terus ya. Mempermasalahkan seorang anak. Katanya mempermasalahkan nih anaknya. Yang anaknya itu bergolongan darah. Oh si anak ini oh katanya. Tapi suami istri ini. Dia masing-masingnya golongan darah A dan golongan darah B. Ini di soalan sebelumnya sudah. Dia pasti jawabannya adalah apa coba-coba. Berarti ayah ibunya A dan B nya dalam keadaan. Heterozygote. Pasti memiliki anak yang oh gitu ya. Ini udah kita bahas sebetulnya ya. Nggak apa-apa. Nah pasangan suami istri yang bergolongan darah A itu teman-teman dan golongan darah B kalau dia kawin ternyata katanya menghasilkan anak yang bergolongan darah O. Bisa tidak bisa tadi. Berarti si suami istri itu dia memiliki golongan darah A dan B dalam keadaan heterozygote. Kata kuncinya begitu. Nah kita akan lihat nih persilangannya. Misalkan suami istri bergolongan darah A dan B berarti heterozygote AO dan BO. Berbeda 2 pangkat 1 turunkan IA turunkan IO. B juga 2 pangkat 1 berarti IB dan IO. Kawin silangkan maka ditemukan kalau dia heterozygote ditemukan ada golongan darah O teman-teman. Di antara persilangan O dari ibu dan O dari ayah. Kalau golongan darahnya heterozygote A hetero, B hetero maka kemungkinan golongan darah O anaknya itu ada. Gitu ya. Oke sip. Jadi jawabannya adalah istri bergolongan darah A tapi heterozygote. Suami bergolongan darah B tapi heterozygote. Jadi E jawabannya ya. Gampang, gampang Pak. Betul, gampang sekali. Oke, baik. Nah itu saja teman-teman di pertemuan keempat mengenai hukum Mendel atau pola-pola hereditas. Silakan teman-teman berkunjung ke channel Youtube kami. Nanti ada terusan pertemuan kelima sampai ketujuh. Untuk pembahasan tentang hukum Mendel atau pola-pola hereditas ini ya. Tunggu video yang kelimanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.